Hai kawan-kawan kita ketemu lagi di YouTube saya 3M Tesla Muhammad Mishbahul Munir Hari ini kita akan membahas mengenai kesalahpahaman tentang pemberian bakar secara adlib Di dunia peternakan ayam, terutama ayam broiler kita mengenal yang namanya adlib Di dalam penerapan di lapangan saat ini adalah upaya pemberian bakar, penyediaan bakar secara terus menerus sepanjang hari selama 24 jam Itu harus ada makanan, itulah disebut dengan adlib untuk kaitannya dengan praktis Dalam prakteknya seperti itu Pertanyaannya adalah apakah ini benar? Nah kemudian di lapangan ada 3 praktek pemberian bakar secara adlib Yang pertama adalah ketika ayam ini datang Lalu dia diberikan bakar secara adlib selama 24 jam Nah dengan harapan supaya ayam-ayam segera dapat mencapai konsumsi bakar seperti yang diharapkan Oleh karena itu diperlukan lampu atau pencahayaan pada saat malam hari Jika pencapaian bakar telah pada posisi normalnya atau standarnya atau yang diharapkan Maka pemberian bakar ini waktunya mengikuti jumlah yang telah ditetapkan Maka ia akan mengkonsumsi lambat laun akan menjadi normal Nah ada juga perilaku yang lain di lapangan bahwasannya pemberian pakan Ada yang lebih dulu ditaburkan sebelum ayam datang Nah ketika ayam datang kemudian diberikan pakan secara adlib Sampai pada saatnya ia dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan standar yang diinginkan Lalu kemudian diberikan secara pakan secara normal Nah selanjutnya ada perilaku lagi di peternak Yaitu pemberian pakan secara terus menerus sepanjang hidupnya Selama 24 jam setiap hari Nah hal ini berangkat dari teori yang dianut bahwa ayam itu adalah merupakan makhluk yang diurnal Jika ada cahaya pasti ia mau makan Kemudian mari kita membahas satu persatu mengenai cara-cara ini Sebelum kita membicarakan dari tataran teoritis Kita bahas mengenai cara yang kedua langsung yang kedua dulu bukan yang pertama Cara yang kedua ini yaitu pemberian pakan di awal pemeliharaan dengan cara menaburkan pakan sebelum ayam datang Tentu hal ini bisa menimbulkan masalah Karena pakan yang kita burukkan sebelum ayam datang Pakan-pakan ini tentu akan menurun tingkat palatabilitasnya Jika tingkat palatabilitas pakan itu menurun maka ayam nafsu makannya akan menurun Ini bisa dijelaskan dengan cara seperti ini Misalkan kita ini mau makan Lalu kita mengambil nasi lebih dulu Kemudian kita mengambil lauk dan mengambil kuahnya Karena suatu hal kita tinggal makanan itu selama satu jam kemudian dan baru kita makan Tentu akan mengurangi selera makan Selera makan inilah yang disebut dengan palatabilitasnya menurun Jadi selera makan yang menurun berarti palatabilitasnya menurun Kemudian kita masuk ke mengenai pakan yang ditabur lebih dulu tadi itu Akan menimbulkan palatabilitas pakan yang menurun Mengapa demikian? Bahwa salah satu bahan dasar dari pakan adalah minyak Untuk apa minyak? Untuk mencapai energi yang diinginkan Minyak ini jika bersentuhan dengan udara bebas dalam jangka waktu yang lama Tentu akan teroksidasi Jika teroksidasi akan menimbulkan yang namanya ketengian atau ransit Nah ketika pakan ini ransit Maka palatabilitas pakan akan menurun Sehingga akan percuma jika kita memberikan pakan lebih dulu dalam jangka waktu yang lama Sambil menunggu ayam datang Ketika ayam datang mungkin dia tidak terlalu ingin makan Karena palatabilitas pakan menurun Kemudian kita membahas mengenai cara pertama dan kedua Di awal pemeliharaan biasanya kita mengenal juga etlib Begitu ayam datang kita akan memberikan pakan selama 24 jam Harapannya adalah kita akan segera mencapai jumlah pakan yang ditetapkan Nah kadang-kadang pakan yang ditetapkan itu tidak segera terkonsumsi semua selama 24 jam itu Akhirnya kita akan menambah waktu Menambah waktu sampai jumlah pakan itu bisa terpenuhi Sebagaimana harapan kita Nah selama pakan belum terpenuhi Belum mencapai standar yang dibutuhkan Maka kita akan selalu dan selalu menggunakan sistem etlib dengan cara memberi makan 24 jam tadi Konsekuensinya adalah memberikan lighting Pemberian lighting selama 24 jam tentu bisa menimbulkan masalah seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya Kemudian kita membahas mengenai pemberian makan yang cara ketiga Pemberian pakan cara ketiga adalah diilhami dari teori yang tadi bahwa ayam itu adalah makhluk diurnal Maka kita bisa memacu konsumsi pakan secepat-cepatnya agar mendapatkan bahwa badan secepat-cepatnya Agar mendapatkan bahwa badan sesuai dengan harapan secepat-cepatnya Nah oleh karena itu sepanjang waktu kita memberikan makan selama 24 jam Konsekuensinya kita memberikan lighting sepanjang 24 jam selama hidupnya Maka akibatnya bisa kita lihat nanti bahwa derajat kesehatan ayam bisa menurun Sebagai mana saya sebutkan pada youtube sebelumnya Seperti itu ya Nah sekarang kita melihat dari kerangka teoretis Apakah adlib itu? Nah adlib itu ternyata berasal dari singkatan bahasa latin Adlib bitum Yang berarti sesuai keinginan Kalau dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai ad pleasure atau dengan senang hati Sesuai keinginan lah Ya sama aja sebenarnya Nah kemudian adlib bitum itu digunakan di istilah fisiologi dan biologi Yang merujuk pada free feeding atau tidak ada makanan alias puasa Merujuk pada penjelasan istilah adlib tersebut di atas Kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud pemberian pakan secara adlib pada DOC Berarti memberikan pakan sesuai dengan keinginan Nah disilain bahwa adlib itu kan tadi lawan dari puasa Nah dari penjelasan itu kita dapat memahami bahwa selama pakan tersedia dan mudah diakses oleh ayam Dengan perasaan senang merupakan suatu tindakan pemberian pakan secara adlib Jadi adalah salah jika pengertian adlib itu dipraktekkan di lapangan hanya sebagai penyediaan pakan sepanjang hari atau sepanjang waktu Lalu ayam dibiarkan mengkonsumsi pakan begitu saja tanpa perasaan senang Jadi lain antara pengertian kita di dalam penerapan sehari-hari itu dengan apa yang dimaksud oleh adlib itu sendiri Sama dengan kita juga antara kenyataan logika, kenyataan lapangan dengan praktek lapangan yang saya sebutkan tadi Bahwasannya kalau kita makan dengan pengertian adlib pokoknya tersedia makanan Nah tersedia sih ketika kita mengambil nasi, ketika kita mengambil kuah dan kita mengambil lauk Itu kita sudah menyediakan makan untuk diri kita Tapi karena begitu lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu Maka bisa menimbulkan masalah terkait dengan palatabilitas makanan yang akan kita santap tadi Nah itu logika Nah teoritisnya mengenai adlib ternyata hampir mirip dengan yang contoh ketika kita makan dan kita tinggal tadi Jadi marilah kita memahami bahwasannya adlib itu bukan berarti menyediakan pakan sepanjang waktu Tetapi harus dikonsumsi ayam dengan perasaan yang senang Nah pertanyaannya adalah gimana caranya sih memberikan pakan lalu dapat dikonsumsi ayam dengan perasaan senang Bagaimana caranya? Nah yang pertama adalah dengan cara manajemen pakan Manajemen pakan berkaitan dengan timing Manajemen pakan berkaitan dengan frekvensi pemberian pakan Manajemen pakan berkaitan dengan ketebalan makanan Yang berikutnya adalah manajemen pakan berkaitan dengan ukuran partikel Bahwa bayi ketika dilahirkan itu ada kalanya ia harus istirahat Ada kalanya ia bangun lalu meminta minum asih Lalu kemudian tidur lagi Minum lagi dan terus demikian Ayam juga begitu Ayam itu juga ada cara Ada satu saat dia makan, satu saat ia istirahat Makan istirahat namanya timing Jadi ketika timingnya ini tepat Maka ia akan mengonsumsi dengan baik Yang berikutnya adalah frekuensi Jadi frekuensi pemberian pakan ini juga menentukan Yang berikutnya adalah ketebalan makan Kalau terlalu tebal yang tidak habis-habis Nah ini bisa menimbulkan transit Dan bisa menimbulkan masalah pada palatabilitas pakan Ukuran partikel Kalau ukuran partikelnya terlalu gede Berbeda kalau ukurannya yang pas Seperti keinginan ayamnya Nah jadi manajemen pakan ini harus mengikuti perasaan senang dari sang ayamnya tadi Kemudian kondisi lingkungan juga bisa meningkatkan perasaan senang terhadap ayam untuk makan Nah kondisi lingkungan yang saya maksud adalah suhu Kemudian kelembapan Dan yang lainnya adalah mengenai gas Ada oksigen, amoninya, karbon oksida, dioksida, karbon monoksida Dan gas-gas lain yang ditimbulkan di dalam kandang Nah sehingga kita harus tahu bahwasannya untuk membuat senang ayam untuk makan-makannya yang disediakan Itu harus memperhatikan manajemen pemberian pakan Yang paling penting adalah timing, timing, timing Frekuensi, frekuensi, frekuensi pemberian pakan Tebalan perhatikan Lalu ukuran partikel juga diperhatikan Kemudian jangan lupa suhu lingkungan Kelembapan lingkungan Dan yang lainnya adalah kondisi gas Terima kasih Semoga bermanfaat Teman-teman jika ada pertanyaan dan komen Mohon untuk dikulis pada kolom komentar Dan mohon tekan like Serta subscribe Jangan lupa berikan lonceng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.